Lapangan pastinya menjadi sarana utama untuk menggelar pertandingan sepak bola. Tanpa lapangan akan sangat sulit bagi pemain bisa bermain dengan si kulit bundar. Bahkan lapangan juga menjadi hal vital untuk perkembangan olahraga ini. Di Indonesia, rata-rata lapangan sepak bola yang ada di desa cenderung jarang terawat. Sekalipun dirawat, perawatan yang dilakukan pun terbilang minim dan terkesan apa adanya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, seperti permukaan tanah yang tidak rata, adanya kerikil-kerikil dan batu yang bisa menyandung, serta tumbuhnya rumput yang tak beraturan, bahkan ada yang digenangi air dan berlumpur. Namun siapa sangka, nyatanya di tanah air masih ada beberapa lapangan sepak bola desa yang pemandangannya indah dan memiliki pola rumput yang cantik, bahkan berstandar internasional atau FIFA. Dan dimana saja kan lapangan sepak bola tersebut? Berikut deretan lapangan sepak bola desa di Indonesia yang super keren dan bahkan berstandar FIFA. 1. Lapangan Bola Purwodadi Lapangan sepak bola yang satu ini terletak di desa Purwodadi kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Memiliki warga dan para pemuda yang gemar berolahraga khususnya sepak bola, desa Purwodadi akhirnya memiliki lapangan sepak bola impian dengan standar FIFA. Lapangan bola kebanggaan desa Purwodadi ini menggunakan jenis rumput Zoysia SP, yang membuat lapangan bola ini bagaikan hamparan karpet hijau bersulam dan nampak keren, layaknya lapangan sepak bola klub-klub besar Eropa seperti Barcelona Real Madrid, Chelsea atau lapangan klub top Eropa lainnya. Lapangan bola Purwodadi dibangun dengan penuh perjuangan. Sekitar 2 tahun terakhir, dana desa difokuskan untuk penanganan COVID-19. Namun, keinginan menggebu untuk memiliki lapangan bola, membuat warga desa pantang menyerah. Dengan modal nekat, warga bersama pemerintah desa Purwodadi menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan yaitu PT Harapan Jaya Lestari Indo, dan mendapat suntikan dana investasi senilai 5,5 miliar rupiah, untuk membangun dua unit lapangan bola di lahan seluas 3 hektare, yang terletak di pinggiran jalan Seragi Bocok, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya. 2. Lapangan bola Cisayong Lapangan bola yang satu ini terletak di desa dan kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Walaupun daerah Tasikmalaya tidak memiliki tradisi dan sejarah yang kuat dalam sepak bola Indonesia, akan tetapi siapa sangka desa Cisayong memiliki lapangan bola yang terawat dengan baik dan patut diancungi jempol. Secara mengejutkan, pemerintah daerah desa Cisayong berhasil menyulap sebuah lapangan yang terbengkalai, menjadi sebuah lapangan yang berkelas. Bahkan tidak tanggung-tanggung, lapangan tersebut memenuhi standar internasional atau FIFA, yang menjadi acuan dalam transformasi lapangan ini. Diketahui, pembangunan lapangan ini menghabiskan biaya sekitar 1,4 miliar rupiah, yang bersumber dari dana desa dan bantuan keuangan pemerintah daerah serta provinsi, dan sebagian sumbangan dari swadaya masyarakat setempat. Lapangan bola bernama Sakti Lodaya ini, menggunakan rumput jenis Zoesia Matrela Limmer, dan memiliki 32 titik sistem penyiraman air, yang dilakukan secara berkala 3 kali sehari. Dan drainase di lapangan ini juga sudah diatur sedemikian rupa, sehingga lapangan ini tidak akan tergenang air walaupun hujan turun dengan lebat. 3. Lapangan bola Geparang Lapangan bola dengan motif rumput mirip matahari ini terletak di desa Geparang kecamatan Purwoda di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Meskipun lapangan ini merupakan lapangan tingkat desa, namun jika dilihat dari kualitasnya, tidak kalah dengan lapangan yang ada di stadion tingkat nasional. Bahkan lapangan ini didesain mirip lapangan klub-klub sepak bola papan atas Eropa. Potongan rumput lapangan bola yang berada di tengah sawah desa Geparang ini, didesain dengan pola yang mirip seperti matahari bersinar, dengan tujuan supaya para pemuda di desa ini semangat berlatih, dan meningkatkan rasa antusiasme para pemain. Lapangan bola ini dibangun menggunakan tanah khas desa, yang dirawat oleh para pemuda desa setempat, yang tergabung dalam klub sepak bola PS Gelora Putra Geparang. Lapangan Geparang ini sebenarnya tak berbeda jauh dengan lapangan FIFA, sebab ukurannya 107 x 90 meter, jika dibandingkan dengan ukuran lapangan standar FIFA yaitu 110 x 90 meter. 4. Lapangan bola Sikapak Timur Pemerintah desa Sikapak Timur kecamatan Pariaman Utara, kota Pariaman Sumatera Barat, menggunakan dana desa untuk membangun lapangan sepak bola di desanya. Manfaat ekonomi di desa ini mulai bisa dinikmati oleh masyarakat. Diketahui, pembangunan lapangan tersebut dilakukan sejak tahun 2017 hingga 2021, dengan nilai anggaran 1,3 miliar rupiah, dan diresmikan pada Senin tanggal 21 Februari tahun 2022 lalu. Lapangan tersebut dilengkapi talut dan turap serta pedestrian agar tidak digenangi air. Selain itu, lapangan ini juga memiliki satu buah stadion mini, tribun, toilet serta ruang ganti di sisi kiri dan kanan. Kini lapangan Persikap Timur ini telah menjadi lapangan yang sering dipakai di berbagai ajang dan pertandingan, baik itu di tingkat kota Pariaman, provinsi, maupun nasional. 5. Lapangan Bola Gleduk Lapangan bola yang satu ini berada di Kabupaten Tempat Pemakaman Presiden Soekarno, yakni terletak di Desa Gleduk, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Meskipun bukan basis sepak bola nasional, namun ambisi masyarakat Blitar akan olahraga ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Antusiasme inilah yang akhirnya memunculkan lapangan sepak bola kampung di daerah Gleduk, Blitar. Arena untuk bermain bola ini terletak di tengah perkebunan tebu, namun memiliki kualitas rumput dan keindahan yang luar biasa. Tidak hanya itu, sistem drainase lapangan juga sangat baik, dengan tidak pernah tergenangnya air saat hujan. Perawatan tempat ini dilakukan melalui swadaya dari pemuda desa. Rumput di lapangan ini halus dan berpola, layaknya lapangan sepak bola klub-klub Eropa yang bertaraf internasional. Jadi itulah deretan lapangan sepak bola desa dengan kualitas mirip lapangan bola Eropa. Apakah masih ada lapangan bola desa yang lain dengan kualitas bertaraf internasional di daerah Anda? Kami tunggu komentar Anda. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini untuk tetap update dengan informasi-informasi menarik lainnya seputar keberagaman di Indonesia. Saya Admin Lensania, salam kenal Yahoo, Horas.